Terima kasih telah menonton! 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 pada nuasa kayu-kayunya oke dan hari ini udah gue bahas juga enak dan sebelah dibelakang gue ini sudah ada built-in lemari jadi baju-baju udah bisa langsung taruh dalam ya tinggal butuh tempat tidurnya aja kita keluar dan lihat kita sudah masuk di area utama di sini ya dan memang ini bangunannya itu ada dua dan kita ada di bangunan yang pertama di sini sudah di area diningnya oke kita sambut dengan area dining dengan luas 5,8 x 4,8 sudah ada lampu-lampu chandelier yang manis juga cantik dan silingnya ini sudah dilapisi oleh bukan HPL ya mungkin HPL tapi ini udah bahannya lebih bagus lagi cuma sekayunya juga ada sudah ada speaker bose juga di sini built-in di atas dan sini juga udah ada table dining table nya muat untuk 8 orang ya jadi sangat banyak dan mungkin bisa lebih besar lagi ya dan di sebelah kanan gue ini deket sekali dengan meja makannya ada kabinet yang besar juga dengan cermin yang tinggi dan tebal dan besar ini mener apa ya sebagai aksen bahwa menambah ruangan ini semakin terlihat luas tentunya ada efek itu Oke sudah ada asingnya juga ya dan sebelum ke area dapur kita ke area living roomnya nih Wah lihatnya besar banget ya enak ya jadi disini nyaman kita bisa taruh sofa yang lebih besar lagi 41 atau 42 juga enak di sebelah kanan sudah ada kabinet yang mungkin kita bisa renovate sedikit untuk taruh TV dan sini memang lebih ke area nerima tamu semua fungsinya untuk menjamu tamu-tamu yang datang saudara dan bangunan yang satunya lebih buat private tapi itu nanti Sandi akan detail ngajak oke oke miliar sekarang gua ngajak kalian ke area dapur bersihnya nih dan ini luasnya 3,8 x 3,6 sangat luas dan leluasa untuk miliader yang senang masak islandnya juga besar dan di belakang gue ini sudah ada lemari-lemari yang built-in semua warnanya juga mentereng kece banget dengan konsep yang modern jadi memang perpaduan ini modern minimalis dan tropical di sini juga terlihat dari aksen-aksennya juga bagus banget kaca di sini elemen besi ya warna aluminium dan ini hijau-hijau juga semakin cerah gitu dari sini dan dari peralatan masaknya juga sudah built-in ada microwave ada ovennya dan ini lemari rasa keren banget lihat nih kita buka Wow di sini sudah built-in semua ya sini chillernya dan di bawah ini freezernya di sini oke dan ini enggak main-main nih harganya pasti mahal banget oke dan ini juga kalau misalnya miliader yang narsis seneng banget pasti di sini bisa ngaca tiap hari ya dari cerminnya semua itu pas banget oke dan sebelah kiri gua ini adalah area dimana magic happens masaknya oke nge-goreng-goreng jangan goreng sama aja goreng makanan di sini biar enak semua ukur hutnya juga semuanya dari TK sini enak banget sudah ada speaker juga built-in Bose ya mereknya tadi nyambung ke area dining dan di belakang gua ada akses ke area service dan juga dapur kotornya tentunya Nah itu juga luas banget jadi nyaman buat airnya untuk masak-masak di sana sendiri ya oke sekarang di lantai satu udah gue mau ngajak miliader untuk melihat lantai duanya let's go ya sekarang gue sudah naik satu level dan ini area mezzanine ada kamar dan di setiap mezzanine ada kamarnya dan ini luasnya 4x4,7 dan ini adalah kamarnya juga lupas dan juga ada balkonnya ada kamar mandinya juga jadi miliader disini nyaman banget untuk stay misalnya mau saudara atau orang tua juga masih bisa ya nggak terlalu tinggi soalnya oke sekarang kita naik lagi ke tangga berikutnya dan gue udah naik lagi ke lantai kedua persis ya dan disini masih ada seperti kayak space disini kita bisa ngeliat ke bawah siapa sih tamu yang lagi di bawah karena ada void yang sangat tinggi ya 7,2 meter ya sangat luas dan lebar juga jadi leluasa dan sirkulik saudaranya juga enak jadi sini bisa nyaman untuk menyapa temen yang lagi eh tunggu dulu ya ntar gue turun nah itu masih enak dan kita akan segera masuk ke satu ruangan dan ini bisa dibilang kamar yang cukup besar oke ini dia kamarnya dan miliader gue sudah masuk di area kamar utama nih wah ini besar banget loh ini kamar hidaman banget karena apa banyak banget fungsinya sebelah kanan gue ada office-nya di sini ada ruangan bersantainya ada entertainment roomnya ada juga pasti ada kamar tidur utamanya ya sama gue pengen aja ke sini dulu kita lihat nih ruangannya kece banget semua serba modern penuh dengan nuansa kayu juga jadi perpaduan ini oke banget ya dan ini luasnya 4,8 kali 2,3 jadi sangat luas tentu dengan kaca yang tebal tempered ini juga menjadi apa ya untuk melihat situasi atau aktivitas di area santai ini juga bisa kelihatan semua ya menaruh TV sofa santai-santai juga masih enak karena ini menyatu dengan balkonnya nih miliader balkonnya juga asik banget dan besar dengan deck dan viewnya juga bisa langsung ke pool juga ke bangunan sebelah ya dan ruang santai ini luasnya 4,4 kali 3,9 jadi besar banget miliader bisa langsung ukur aja sofa yang pas untuk di sini tuh berapa ya dan gue langsung pengen ngajak miliader untuk ke tamarnya langsung let's go nah sekarang gue sudah masuk ke kamar utamanya kamar tidurnya ini dia besar banget miliader kamar tidurnya ini luasnya 5,6 kali 5,5 jadi luas dan tinggi di silingnya adalah 3,2 meter bayangin juga AC nya ini AC nya sentral di sini semua ya dan sepertinya juga langsung ke area entertainment room karena sebelah kiri gue sini ada satu pintu menuju ke entertainment room cuma untuk sementara belum bisa kita masukin jadi memang kontrol AC semua disitu dan sini juga sudah sudah ada meja kecil untuk small office kali ya buat yang komputer untuk bekerja-kerja di sini tanpa harus ke sana atau buat tempat makeup oh tempat makeup udah ada tapi di sini lebih buat yang charging laptop semua ada di sini oke dan ini semua miliader untuk furniture atau built-in furniture ini semua buatan metrik wah ini memang metrik udah terkenal banget jadi materialnya juga premium semua kaca cermin premium dan engsel-engselnya juga semua slow stop ya dan ini adalah area kamar mandinya kloset dan juga sinknya nah klosetnya ini total premium semua otomatik udah bisa buka sini semua tombol-tombol untuk flash buat fan nya semua pengering-ngeringin juga ada sini semua pressure semua kontrol ada di sini keren banget dan sini adalah sinknya oke sini cermin semua dan tentunya ada shower yang besar dan nyaman banget buat mandi ya oke udah area sini kita keluar yuk ya yes tadi kamar utamanya udah gua bedah semuanya dan sekarang gua masih naik lagi ke tangga ini ke level keempat paling atas di sini sebenarnya kayak mezzanine juga jadi kayak split level di sini ada satu kamar lagi ya kamar anak nah kamar anak ini juga mirip dengan kamar tamu yang dibawah tadi gua sempet bahas dan sini sudah lantainya juga parket seperti kamar utama semua dan dari kamar mandinya juga ada balkonnya dan balkonnya ini bisa ngeliat langsung ke area taman belakang oke dan ini kamar luas kamar anak ini adalah 4,8 ke 4,2 silingnya juga tinggi ini 3 meter sudah ada AC nya juga yes kayak semua kamar udah gua bahas di lantai tadi lantai mezzanine lantai 2 nya kamar utamanya dan kamar anaknya juga udah bahas sekarang kita langsung ke belakang menuju ke gedung yang kedua atau bangunan yang kedua yah let's go oke sebelum ke area pool gua mau ajak kalian ada satu area yang ini unik banget dibelakang living room ini di sini ada area taman ya sebenernya taman kering di sini ada satu pohon besar banget pohon kamboja ya memang belum berkembang lagi karena memang belum jarang disiram atau di rawat tapi ini kalau sudah berkembang ini glowing dan semuanya bagus banget blossom semua manis cantik dan warnanya juga putih yang biasanya kalau apa namanya bunga kambojanya dan luasnya ini adalah 5,7 kali 4,1 dan di sini dikasih seperti deck yah jadi makanya di taman kering tapi kalau misi milader mau angkat untuk jadiin area apa ya taman full rumput juga bisa jadi pilihan ada di milader dan ini ada dinding-dinding full travertin ini gede banget nih milader gila ini gede banget nih sampai atas ini besar banget yah jadi memang ini luar biasa batu semua marmernya yah dan ini slap besarnya justru ada di dinding ini ini keren banget jadi memang sepertinya pemilik tuh menempatkan area ini tuh akan jadi ikonik spot di sini yah buat milader milader yang punya visi untuk menempatkan ini jadi ikonik spot juga ini pasti keren banget dan yang menarik lagi dari rumah ini adalah nih pintu jendela ini ya ini otomatik dan juga bisa di set otomatik atau kita manual tapi semua terbuka by ini so ya jadi ada dua pintu yang bisa dibuka by otomatik atau kita pencet tombolnya dan ini menuju ke area suming pulnya wah ini paling asik nih disini ya salah satu area yang gua suka dan ada pool decknya semuanya oke dan lebih jelasnya untuk area sini dan juga ada gedung sebelah ada sandi disana let's go oke milader sekarang gue dengan sandi sudah berada di area tengah-tengah rumahnya ya tadi Bima sudah menjelaskan area rumah bangunan yang pertama ya untuk menuju ke bangunan yang kedua kita sekarang sudah berada di tengah dan ini adalah area untuk berenang wah ini pulnya panjang ya ukuran lebar dari pulnya aja ini 3 meter jadi panjangnya sampai 11 meter dan juga miliarder bisa lihat di seluruh pinggir-pinggir sih sudah ada dek kayu ya real kayu jadi bener-bener kayu Cornwood asli ini nyambung sama fasad depan dan juga fasad bagian yang entertainment jadi kayu-kayu nice banget oke dan juga miliarder juga bisa lihat nih jadi untuk menuju ke sini di dek kayunya pun juga sudah ada kanopi-kanopinya untuk daknya yang di ruangan pertama ya miliarder bisa lihat ada perbedaan antara yang kanan dan juga kiri kalau ini kiri kanopinya sudah dalam bentuk kaca-kaca tempered glass ya yuk kita sekarang akan melihat bangunan dari rumah yang kedua ya miliarder ikut gue di sini kita sudah berada di area ruangan yang kedua bangunan yang kedua di sini juga cukup besar ya ini lantai satunya menarik banget jadi di sini juga sudah ada pintu-pintu ya dari belakang maupun samping gue di sini juga sudah dikasih kasah atau kawat nyamuk sehingga kalau misalnya mau dibuka ini enggak perlu khawatir tetap ada aliran udaranya dan menarik juga miliarder bisa lihat ini void ya jadi voidnya tinggi dimana untuk ukurannya floor to ceiling ini 6,5 meter ya dan di ruangan sini ruangan utamanya family roomnya di sini ukurannya 8,9 dikali 4,6 oke dan di belakang gue ya di sini miliarder bisa lihat ini sudah ada nice nih dry kitchen yang cukup luas area dry kitchennya ini desainnya udah berbeda lagi dengan yang bangunan yang pertama jadi di area sini untuk ukurannya sendiri 3,7 dikali 3,3 sudah lengkap sudah ada oven, cooker hood semua kabinet-kabinet sinknya juga sudah ada dan juga bersebelahan langsung ya di sini kita lihat ini ada akses untuk menuju ke service area ya di sana di atas kita bisa lihat oh ya atas bawah juga sudah ada kamar asisten rumah tangga oke nah ini menarik banget untuk area dapurnya ya kenapa karena karena ada berdekatan dengan void jadi kalau mau masak plong jadi nggak panas gitu ya plus juga di area sini pun juga sudah dipasang AC-AC dan area sini sudah menjadi area kelihatan ya udah ada TV backdropnya juga sudah kulit dan panel-panel kayunya juga nice banget ya premium di sini berarti area untuk kumpul keluarga ya entertainment room di sini nonton sama keluarga sambil masak jadi enak banget dan di sini juga sudah ada satu kamar ya kamar tidur yang pertama kita lihat yuk seperti apa kamar tidurnya ikut gue ya nah disini kalau dijumlahin ini adalah kamar tidur anak yang ketiga ya jadi total karena total dari rumah ini pun kamarnya bisa sampai enam ya ini yang ketiga bisa juga sudah lengkap dengan ke floor kayu dan disini juga sudah kelihatan nih ada akses jendela besar dan akses untuk menuju ke area tengah ya jadi disini juga sudah ada langsung ke dek kayunya nah ukuran dari kamar tidur anak yang ketiga ini 5,3 dikali 4,2 ya ini cukup menarik banget ya miliader disini juga sudah ada pintu dimana pintu tersebut akan menghubungkan antara kamar tidur utama dan juga walking closet ya nah ini adalah walking closetnya luas banget banyak sekali kabinet-kabinetnya kanan kiri ini tempat penyimpanan bisa dibedain semua barang pasti akan tersimpan ya terus juga menariknya disini ternyata ada pintu wah ya sekarang gue sudah berada di area outdoornya ya tadi sudah menghubungkan pintunya yang cukup besar dan ternyata bisa kelihatan disini juga dek kayu sama kayak yang di tengah plus juga disini sudah ada taman dimana tamannya menarik banget sudah ada air mancurnya jadi wah seru banget ya bahkan air mancur ini pun bisa juga kedengeran dari tengah tadi ya oke jadi layout dari rumah ini top banget ya yuk sekarang tadi kan kita melihat area wardrobe ya gua akan kasih lihat miliader ke area kamar mandi untuk kamar tidur anak ya let's go yuk miliader sekarang gue sudah berada di area dalam lagi disini sudah langsung menuju ke kamar mandinya jadi kamar mandinya juga nice juga nih ya di sini terang karena juga banyak kacanya ada rain shower dan toilet seatnya foto dari echo flash sebelah sini dan ini juga untuk area sinknya ya nah kita akan melihat sebelum menuju ke kamar mandi sebenarnya ada ruangan juga ini menarik banget ya ini bisa buat makeup ya dan terang nih ya di sini ada kaca yang besar banget dimana ini juga langsung nyambung kita bisa lihat ke area luar yaitu air mancur ya oke kamar tidur anak sudah kita lihat ruangan yang lain ya let's go oke ya ruangan lain di lantai satu ini yaitu area storage dan juga powder room ya miliader bisa lihat di sini di kanan gue sudah ada sebuah pintu di kanan nih yaitu storage nya dan kalau misalnya kita masuk lagi dan itu adalah kamar mandi untuk tamu jadi bener-bener cakep banget dengan daun pintu yang juga kayu ya wah nice banget nah selain daun pintunya yang kayu ternyata anak tangganya pun juga kayu solid lagi ya dan kita akan lihat seperti apa lantai 2 nya ya yuk lewat sini nah miliader sekarang gua sudah di lantai 2 ya kalau miliader lihat nih untuk menuju ke lantai 2 ini kan tangganya ya juga ini kelihatan banget railing nya tuh dan tangganya pakai dek kayu coklat warnanya plus juga ini juga sedikit hitam atau abu-abu gelap gitu ya jadi temboknya pun juga nggak hitam tapi sedikit abu-abu dan ini suasana untuk industrialnya nih kental banget ya nah ini gua akan menuju ke area kamar dan di sebelah kiri gua bisa kelihatan ada kaca-kaca jadi terang banget ruangannya dan disini ini adalah kamar tidur anak yang keempat oke ini kalau kita lihat nih sebelum menuju ke ruangan utamanya disini sudah ada wardrobe kecil dan juga sudah ada kamar mandinya begitu masuk disini langsung kelihatan kamar tidurnya uang utamanya luas plus juga terang juga sudah ada meja belajar jadi lengkap banget dan juga sudah ada kabinetnya disini bisa lihat ini ada balkon ya balkon dan ini kaca yang bisa digeser dan ini ukurannya 4,8 x 3,8 ya oke ini adalah kamar tidur anak yang keempat nah kita lanjut lagi ke sebuah ruangan ya dimana yang ini kamar tidurnya dijadikan area gym ya wah seru area gym dan lengkap juga sudah ada kamar mandinya juga dan juga sudah ada kabinet sehingga kalau bisa kita mau menyimpen baju-baju pun juga bisa di sini atau abis nge-gym kita bisa langsung mandi ya dan untuk aliran udara di kamar ini pun oke banget ya kalau tadi yang kamar tadi cuma satu sisi aliran udaranya jendelanya kalau ini ada dua ya sebelah sini kaca kita bisa buka dia dan juga sudah kelihatan ada batu-batuan disini batu-batu kerikil dan di sebelah sini ini sama kayak tadi ya ini juga sudah ada balkoni ya jadi ada balkoni kalau kita buka nggak mau pakai AC kita sambil treadmill itu juga bisa banget oke nah kamar tidur anak udah gym sudah kita akan lihat ruangan apalagi yang ada di lantai dua ini oke let's go oke miliader ya ini untuk menuju ke sini koridornya dimana koridor ini pun juga nggak perlu khawatir keamanannya juga sudah di perhatikan sama ini sudah ada kaca temper dan juga besi warna habu-habu tua ya dan ini adalah railing ya jadi oke banget dan disinilah untuk ngumpul keluarga di lantai dua ini disini bisa dijadikan area kongko-kongko mau ditaruh sofa juga bisa ya dan ini terang banget karena ini void jadi ini ruang santai istilahnya ya 4,7 dikali 3,5 ini ada sebuah spot bisa ditaruh kursi di sini nah miliader kayaknya lantai satu dan lantai dua yang ada di bangunan yang kedua ini semua sudah oke sekarang waktunya untuk gue ketemu sama Bima dimana kita akan kasih tahu miliader berapa sih rumah atau harga dari rumah mewah yang ada di kebon jeruk ini oke yuk kita langsung kesana let's go gampang kemampuan informasi gampang kemampuan gampang kemampuan gampang kemampuan wih 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 gampang kemampuan gokil ya gampang kemampuan ya emang ya rumah 1200 meter-nyaUS begini nih ya jadi berapa jam ngos-ngosan, karena semua pelosok tanah air dari rumah ini, semua sudah ditelusuri sudah kita telusuri buat miliarder ya, itu dia jadi sebelum kita summary, di pengjung show ini, biasanya ada area favorit ya, lo area mana? oke, gue area tempat kita duduk ini oke, kenapa? karena ini kan kita jam setengah empatan, jadi ternyata terang, tapi nggak panas loh ya, gue bingung nih, enak banget, jadi kita kan hadap barat, dan ini hadap baratnya ini enak banget yang terik banget, nah itu gue amaze, jadi menurut gue area sini, deck kayu, swimming pool, ini bener-bener bisa entertain orang mau pagi, mau sore, jadi bisa barbequean di sini, dan luas kan? ya, sirkulasi udaranya juga enak banget, jadi ini gue rasanya angin sepoit-sepoit jadi kayaknya sebenarnya, arsiteknya pasti sudah memikirkan perputaran udaranya, flow udaranya atau anginnya sudah dipikirin nih jadi kenapa juga ada dua bangunan ini, dan menyempit, jadi udaranya terhimpit, jadi di sini lebih kencang ya, mungkin itu udah teorinya, jadi emang enak banget di sini, santai kalau lu, area favoritnya? oke, kalau gue suka banget kamar utamanya, ya kenapa? karena kamar utamanya gede banget, San dan juga ada fungsionalitasnya itu luar biasa, karena ada office, office-nya itu juga kayak VIP banget materialnya juga itu premium semua, dan ada area untuk santainya, ada balkonnya juga, dan ada entertainment room-nya wah, itu jarang-jarang lu ketemu rumah dengan kamar utama itu deket dengan entertainment room wah, nanti kalau mau bobo, nggak bobo-bobo dong? wah, entertainment dulu, gitu, bobo-bobo di entertainment room, gitu, ada yang namanya nggak? ada istrinya dong? iya, oke, dan di kamar utamanya itu, juga terutama karena mandinya itu, speknya juga tinggi, udah ada walking closet betul, dan juga si closetnya, itu otomatik semua, total premium wah, ngomong-ngomong, benar, ngomong-ngomong otomatik juga, tadi kita bahas ya, pintunya juga otomatik pintu otomatik, terutama pintu yang di sini, yang menuju ke area pool, itu semua bisa otomatik kayak di gedung-gedung kayak di mall ya, kayak di mall segala, semua bisa otomatik, atau kita bisa pencet, jadi bisa diatur, tergantung miliarder maunya kayak gimana yes, oke, nice, langsung aja kita summary, betul, Sandi silahkan oke, dengan luasnya 750 square meter dan bangunannya 1122 square meter ya, rumah tropical modern ini, yang berada di kebon jeruk ini, punya 6 kamar tidur, Bim wah, banyak banget ya, and suite bathroom, dan juga ada 1 gym, 1 entertainment room, dan juga kamar asisten rumah tangganya dikasih 4 wah, luar biasa, wah, kamar mandi ada 2, dan juga garasi 1 dan carportnya 2 ya, dan menarik ya, rumah ini berada di kompleks yang besar ya, jadi jalannya juga lebar, dan juga menarik banget, ini lokasinya premium, tadi Bima udah bilang, dan juga kanan kirinya juga sudah rumah-rumah mewah betul, siapa yang nggak kenal kebon jeruk ya, betul, dan juga di sini untuk security sudah ada CCTV, ya, jadi aman semua, semua termonitor dan juga pendingin, sudah, ruangan sudah ada semua dan juga semi-furnished semi-furnished wih, jadi yang nempel-nempel itu akan ditinggalin sama owner-nya oh iya, si, ini speknya juga bagus, karena apa? si semua kabinet, lemari, semua itu buatan matriks semua yang udah attach ya attach tuh matriks semua karena dia memang, apa namanya, itu per meternya juga mahal banget kan yes ya, jadi memang ini layak banget oke, sekarang saatnya kita langsung spill harganya yuk nih, siap-siap ya miliarder ya jangan sabar nih ya oke, jadi miliarder bisa mendapatkan rumah ini dengan merogok kocek sedalam 22 miliar rupiah oke, langsung aja yang mau showing ke rumah ini langsung dong bubongin kita di nomor gue atau di nomor Sandi DM kita juga bisa di Jakarta Realtor atau di Grand VD JKT terserah, langsung kita janjian oke, gue Bima, gini, gini gue Bima, dan gue Sandi kita ketemu lagi di episode berikutnya bye ciao halo lo gak ngomong apa sih lo gak ngomong sih kan lo dulu lo yang mau biasanya so, kalo gue ngomong berarti gue di depan iya nah ini akan gue masukin satu kamar di sekitar anak atau kamar tamu juga luasnya ini 4x7 4x4 4x4 tinggal konsen iya 4x4 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 and action weh gokil kalau yang sebelah sini kanopinya sudah padet padet sudah apa namanya di dak dak ya ini agak sedikit kehitam-kehitaman dan juga kehijau-hijauan ya jadi emang industrial banget kental banget nih ya hijau hijau ya bukan ini ini hitam masa hitam sih abu-abu gelap iya abu-abu gelap abu-abu gelap abu-abu gelap abu-abu gelap dan study room itu gak main-main kayak office VIP banget gitu loh kan 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 study office aja office ini mancing-mancing ya hahaha gara-gara nyobot tau lah padahal gue belum liat padahal gue belum liat padahal gue belum liat yuk 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 jat gue kapan mulainya nih feldorf dan gader Terima kasih.